Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel saya Arline Yonita Ini siaran kedua guys Di satu jam bersama Dr. Arline Kita sudah di studio Suconogor FM Saya and the gang Mas Bray Halo And Mas Mus Udah siap Tapi bintang tamunya lagi WSD guys Jadi kamar operasi kita nungguin deh Gak apa-apa kan Aku merugis ini aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat Suconogoro Pagi ini Berjumpa lagi dengan saya Dr. Arline Yonita Spesies penyakit dalam dalam satu jam bersama Dr. Arline Nah kali ini kita akan Membahas tentang COVID Jadi Akhir-akhir ini Angka COVID Kejadiannya udah naik lagi ya Terus Kita ingin Mengupas Mengulik Dengan ahlinya ini ya Yang ada di Wondosobo Dr. Kenyorini Spesialis paru FIPM Dia sudah hadir di studio kita Kita kasih salam dulu Assalamualaikum dok Assalamualaikum salam Selamat pagi Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat 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 Yes Oke deh Jadi teman-teman silahkan Tune in di frekuensi kita 107,3 FM Atau Bisa streaming lewat Scionogoreftfm.bonosobocup.com Triple W Nah buat teman-teman yang nanti ingin bertanya Silahkan WA ke nomor 081 2 3394 9171 Nah kita mulai dengan lagu dulu ya dok Gak apa-apa ya dok Santai dulu ya Oke ini ada permintaan Lagu dari teman saya Jauh dok Namanya Ibu Nur Maladewi Adanya dari Bukit Tinggi Kemarin pesen untuk disetelkan Lagu Kasih Tak Sampai Dari Padi Katanya salam sehat Buat semua yang mendengarkan ini Silahkan Pagi-pagi udah siahdu ya Ini Mbak Iwi dari Bukit Tinggi Aku dulu udah pernah kesana Deterkenyol Jadi beliau itu masakan Aku dikasih masakan padang Aduh enak banget Kapan ya Iwi aku ke Bukit Tinggi lagi ya Iwi ya Dingin kan kayak di Wono Sobo Dingin kayak di Wono Sobo Alamnya indah Pokoknya sip deh disana itu Oke deh Jadi kita mau ngobrolin tentang Covid Ini ada varian-varian baru ya Dota Kenyol ya Itu masih Covid-Covid yang dulu Apa Covid itu beranak pina Atau dia punya cucu-cucu Atau gimana sih itu ceritanya itu Covid-Covid ya Lagu sekarang ya Baik dokter Jadi Pandemi memang belum selesai ini Jadi jangan dikira Sekarang Kata Pak Presiden Ini kata pasien-pasien nih Kata Pak Presiden sudah boleh lepas masker Boleh lepas masker Apabila di ruangan terbuka Tetapi kalau di dalam satu ruangan Berkerumun Tetap harus pakai masker Nah itu yang harus digarisbawai Bahwa pandemi belum selesai Tetap pakai masker Tetap prokes Dan lain-lain Jaga jarak juga ya Jadi Dota Arin Ini Covid ini Pandemi ini belum selesai Kita berusaha Dari pandemi menjadi endemis Jadi dari Covid yang pertama kali Kemudian Dari Wuhan itu ya Yang pertama kali di Wuhan Ditemukan Kemudian Berkembang Bermutasi Virusnya Menjadi Varian Delta Kemudian ada lagi Gamma Ada Lambda Dan lain-lain Sampai yang sekarang ini adalah Varian Omikron Omikron yang awal Itu sudah ada Kemudian sekarang sudah Bermutasi lagi Dr. Arlin Namanya Omikron BA4 dan BA5 Yang pertama kali ditemui Di Afrika Selatan Nah Iya Sekarang sudah masuk di Indonesia Mulai bulan Juni nih Iya Awal bulan ini ya Dari kebanyakan Iya awal bulan Juni Jadi diperkirakan Ini akan ada Dan Mengenai puncaknya itu Satu bulan Setelah ditemukan Waduh Nah ini Jadi kira-kira nanti Juli nih Semoga enggak deh Semoga Ya mudah-mudahan ya Iya itu Tapi kenapa sih Memang virus COVID ini Virus yang cerdas sekali ya Jadi dia kok bisa Ganti gaya Ganti make up Rambutnya di Apa di blondi lah Di semir apa Jadi dia bisa punya Varian-varian Iya Pinter sekali ya Iya betul ya Betul Dr. Arlin ya Jadi teman-teman semua Memang virus ini Dikatakan Bermake up Berganti rambut ya Dicet rambutnya Ini berusaha untuk Kalau diobati Enggak mempan Pinter ya Iya Jadi pinternya disitu Gimana caranya Si virus ini Bisa tetap hidup Di dalam tubuh manusia Walaupun dikasih obat-obat Yang masih dalam penelitian kan Ini kan semua Masih dalam penelitian Enggak ada obat Yang pastinya kan Penelitian definitif Belum ada ya Iya belum ada Jadi tetap Dari Perhimpunan Walaupun dari Kemenka Juga menghimbau Tetap perbaiki Kesehatan kita Masing-masing Termasuk dengan Prokes tadi Iya Jadi masih Cita Mas Jajar ya Tau gak tuh Apa tuh Jadi kalau di Sleman itu Tulisannya Cita Mas Jajar Cuci tangan Masker Jaga jarak Jadi lebih gampang Diingat gitu loh Iya Iya Jadi karena dia bermutasi Bermake up tadi Berubah bentuk tadi Maka sifatnya Dia akan lebih cepat Pertumbuhannya Jadi kalau dulu Dari varian Delta ini Masih agak lama ya Masa inkubasinya Dari virus masuk Sampai timbul gejala Kan 45 hari Sampai 1 minggu Kalau yang sekarang Omikron lebih cepat 1-2 hari setelah Kontak Langsung sakit Iya langsung sakit Dia akan bergejala Iya gitu Nah untuk sesi kedua Kita mau break lagu dulu nih dok Nanti kita akan obrolin lagi Lebih lanjut Bagaimana gejalanya Apakah ada beda dengan Varian-varian sebelumnya Nah lagu kedua ini Mas Breu Halo Eh kamu ngelamun ya Enggak Oke kita setel lagu kedua Dari Niki Astria Lagunya judulnya Biar Semua Hilang Dari Ibu Dede Sung Ningsi Dikenali Asam Jambi Ini teman aku nih Ah jauh banget Iya Jadi ini kalau tergantung Yang pesennya Kalau yang siaran itu Agak sepuh-sepuh Lagunya lagu Agak sepuh ya Oke silahkan menikmati guys Buat teman-teman yang ingin Buat teman-teman yang ingin Meminta lagu Tadi dari Flamboyan Sempat minta ya Susi ya Tapi udah disetelin tadi pagi ya Sus Kemudian silahkan WA ke 0812 3394 9171 Masih bersama Dr. Kenyorini Spesialis paru Beliau adalah Ketua Penanggulangan COVID DRSUD Nah sahabat Sehat Secara negara Kita lanjut Perbincangan kita Tentang Ini ya Gejalanya Gimana dok Apakah sama dengan COVID-COVID sebelumnya Dua tahun yang lalu Satu tahun yang lalu Yang sekarang ini Bedanya apa yang Varian baru Ya Sebenarnya ini sama aja Ya Jadi sebenarnya sama Keluhannya adalah Batuk Gejala seperti flu Kemudian demam Kemudian Berkurangnya Apa ya Ini Penghidung Iya Penciuman Penciuman Berkurangnya penciuman Kemudian berkurangnya rasa Di lidah Sama aja Sama Sampai diare Sama Jadi perut sama Hampir sama Untuk komplikasinya sama dok Sama juga Sama pneumonia ya Iya Pneumonia Cuman Kalau yang Omikron ini Karena dia lebih cepat Lebih cepat Ininya Pertumbuhannya Kemudian transmisinya cepat Dia mampu menghindari Ini Apa Perlindungan dari sistem imun kita Ya kan Itu Maka Virus ini hanya Nempel di saluran nafas aja Dia tidak terlalu berat Seperti yang Delta Iya Jadi keluhannya Hampir sama Tetapi Tidak lebih berat Daripada Varian Delta Jadi Mudah-mudahan Tidak berkembang Menjadi lebih berat lagi Oke Jadi masih sama ya Sahabat Sehat Conegoro Jadi kalau misalnya ada Keluhan mirip flu Atau kira-kira Ya gitu deh ya Penghidunya Sudah mulai turun Untuk nyium Bau durian Kok gak bisa nyium Bauin Gitu ya Jadi itu patut Dicuriganya dong ya Bau jengkol Gak bisa Itu tes paling gampang ya Bisa gak nyium Bau jengkol Atau bau peti ya Oke deh Kita memang masih trauma ya Dengan tahun kemarin itu Pas ada peak yang tinggi sekali Pada bulan Juli Agustus Dan angka kematian juga tinggi Dengan Delta ya Jadi Itu cukup membuat trauma Orang-orang kesehatan Juga dengan masyarakat ya Iya betul Oke Nah Sebagian besar masyarakat kan Sudah menjalani vaksin nih dok Iya Angka cakupan Vaksin full kita Full itu Lengkap artinya Dua kali vaksin ya Itu udah Sekitar 80% lebih ya Kalau gak salah ya Nah Apakah Orang yang sudah vaksin Apalagi kalau udah booster Itu masih bisa kena gak dok Oh iya Jadi Kalau di Kemenkes Atau di perhimpunan Atau di manapun ya Itu sudah Membuat satu kesepakatan Bahwa Kita harus melakukan Vaksin dua kali Ditambah dengan penguat Penguat ini Maksudnya adalah booster Jadi dua kali Plus satu kali Adalah booster Ya Itu tidak akan Kita terhindar sama sekali Dari virus covid Tetapi Vaksin ini Berusaha untuk Meningkatkan daya tahan tubuh kita Sehingga kalau kita kena sakit covid Maka Kita hanya ringan saja ke jalannya Tidak sampai berat dan sampai meninggal Seolah gitu dokter Arno Iya gitu ya Jadi prinsip untuk semua vaksin sama ya Iya Jadi tidak ada vaksin yang Covernya itu Sampai 100% itu tidak ada Melindungi Iya Kalau pun terkena Tapi ringan Iya betul Kadang-kadang kan masyarakat tanya Misalnya Anak saya kok masih bisa kena TBC Waktu balita Padahal waktu bayi kan udah di BCG Gitu loh Kadang-kadang tanya gitu Iya betul Ini lagi Sudah vaksin Sudah sampai booster juga Kok masih kena juga sih Iya Iya betul Jadi vaksin ini sebenarnya Untuk melindungi tubuh kita Supaya tidak terjadi sakit yang parah Oke Iya gitu ya Sahabat sehat seconegoro Sehat ger sama seconegoro Gitu dokter Oke Oh ya take like Itu dokter Danang loh yang buat Oh iya Iya dokter Danang kan orangnya lucu ya Mas ya Lucu pake banget ya Kenapa dong Iya itu Jadi supaya GR Ger R nya double itu Ger sama Oke deh Kalau untuk pemeriksaannya sendiri Dokter apa masih sama dengan Sebelumnya apa ada yang berbeda sih Karena ini kan variannya berbeda Alat yang kita punya tuh Basti bisa mendeteksi gak Untuk yang Covid varian baru ini Iya betul Jadi Prinsipnya semua sama Dokter Arlene Seperti yang Vaksin pertama kali Jadi pemeriksaannya adalah Dengan PCR Iya Cuman memang betul Kalau kita mau melihat Apakah ini Varian baru Itu kita harus lakukan Genome sequencing WGS Cuman Kita Mengetahui Lebih awal Itu dengan tetap Menggunakan PCR Itu ya dokter ya Oke jadi Ada yang tes Pakai PCR Ada yang tes cepat Itu ya Antigen Antigen aja ya Untuk Tapi antigen untuk Menegakkan diagnosisnya Harus dikonfirmasi dengan PCR PCR betul PCR dua kali ya Iya dua kali Jadi protokolnya masih sama yang dulu ya dokter Masih Masih sama Oke Kemudian Untuk Mengambil sampelnya itu Masih sama itu Harus colok hidung tuh Sama Hidung dan Pegorokan Masih sama ya Jadi udah sering dicolok nih Hidungnya jadi peser Jadi besar ya Jadi besar ya Sudah pakai masker dua tahunnya jadi peser Ini makin belesek hidungku Sudah peser Ditambah sama blegar Iya gitu deh Iya deh Terus Untuk Pemeriksaan yang Apa Prokosis yang jelak gitu dok Gimana dok Pada pasien seperti apa sih Yang kira-kira terjadi perburukan Hingga sampai sekarang pun Masih ada kasus kematian ya dok Masih Masih ada Cuma memang sedikit Jadi biasanya pada mereka-mereka yang Dengan comorbid Dengan comorbid ini adalah Dengan penyakit sebelumnya Misalnya dengan Dia ada Diabetes Ada sakit gulanya Ada sakit gagal ginjal Atau jantung Ada darah tinggi Iya Darah tinggi Iya Pasien-pasien dengan kanker Penyakit kronis Iya betul Daya tahan yang rendah Sudah turun Itu akan memperparah Jadi hati-hati ya Jadi prinsipnya Tetap pencegahannya sama ya dok ya Sama Sama Kopi paste ya Sahabat saya Seconegoro Jadi Jangan kasih kendor ya Ini covid ya Iya Masih covid Belum endemi Jadi masih pandemi Masih pandemi It's not over yet ya Betul Sekarang kan banyak pengajian Sudah tidak pakai masker Sudah Sekarang Wisata juga sudah dibuka Semua juga sudah tidak bermasker Oke lah Kalau di ruang terbuka Tetapi Kalau di ruang terbuka Dan bergerumun Tetap harus menggunakan masker Dokter Arli Iya Jadi yang paling aman adalah Selalu bermasker Dimanapun kita ya Tapi kalau mandi Tidak perlu ya dok Lagi make up-an Tidak ya Tidak bisa sampai kapan Aku sudah lama tidak pakai listrik Listrik aku awet Tidak pernah pakai Oke deh Kita beri ke lagu dulu Tadi aku di komplain Nama Dr. Kenyuni Sahabat saya Seconegoro Katanya tadi lagunya Kok seduh-seduh semua Itu yang milih temenku Oh iya Masih pagi lagunya Senduh lagi Belum hujan kok Oh iya Belum hujan ya Oke deh Kita dengarkan lagu yang lebih Newer ya Lebih muda Ini oleh BCL Bunga Citra Lestari Judulnya Pernah Muda Aku banget Iya Sama Silahkan FM Yang dipancarkan Dari Gedung Rawat Jalan RSUD Seconegoro Jalan Seconegoro Nomor 1 Wonosobo Barat Wonosobo Oke deh Kita sudah bahas Dari kejalannya Perhubungannya Kita flashback Ke yang dulu ya dok ya Kenapa sih Sebetulnya Covid ini Bisa muncul gitu ya Pertama kali kan Di Wuhan tahun 2019 ya Desember Desember 2019 Kenapa ya Waktu itu kan Sebetulnya virus ini Gak ada sebelumnya Jadi terjadi mutasi ya Iya Selalu bermutasi dia Dulunya kan tadinya itu Gak mengenai manusia Tetapi dikeluar Ya betul Terus karena kebiasaan Betul itu ya Karena kebiasaan Makan makanan yang Hewan liar Kemudian Termakan Mungkin orang Apa orang Cina tuh suka Makan yang di Tiongkok Yang di Wuhan itu ya Makan makanan yang Fresh Mentah gitu gak sih Jadi dia suka Betul Ya mungkin dia Masanya gak matang ya Kemudian dia Virusnya masih ada Iya Dan virus itu kan Ada di hewan-hewan liar Dan orang-orang Cina mungkin Lebih suka Ya di sana Lebih suka makan Hewan-hewan liar Mereka tuh omnipora Pakai banget Iya Apa-apa suka dicoba ya Jadi Gimana sih rasanya Daging ini Daging ini gitu ya Kalau di kita mungkin Lebih Ih kayak gitu Kalau masih ada Makanan ayam Kenapa harus makan Yang itu gitu ya Kita lihat Yang banyak aja Udah kilo ya Udah Udah juju sendiri ya Dulu kita itu Pertama kita sempat Underestimate ya Terhadap kasus Covid ini ya Pemerintah tuh Sempat gak serius Bilang Ah orang Indonesia Apa gak punya Gak mungkin kena gitu ya Tapi akhirnya Pada Maret Awal itu Diumumkan Kasus pertama ya Kemudian pada April Ternyata 34 provinsi Sudah confirm Sudah ke seluruh Indonesia Saking cepatnya penyebaran ini ya Dulu kita sempat juga tuh Pakai istilah-istilah PDP Pasien dalam pengawasan ODP ODP Orang dalam pemantauan Kemudian ada OTG Orang tanpa gejala Karena waktu itu kan Kita masih curiga Orang-orang yang berada Baru pulang dari Area terdampak ya Tapi kemudian yang ada di Wonusobo Ternyata kita udah tau Ternyata dari Penurunan dari manusia ke manusia Transmisi lokal Transmisi lokalnya Udah itu Kemudian itu Hanya sempat jalan sebentar ya Dari Maret sampai Juli 2020 Terus di Revisi ya dok ya Ada istilah Suspek Untuk PDP Ada probable Untuk yang belum ada Hasil PCR ya Baru masuk gitu Kemudian ada yang Kasus confirm Iya oke deh Nah kemudian juga Pemerintah sempat membuat Itu tuh Warna-warna Buat provinsi-provinsi ya Jawa Barat Merah Jawa Tengah Merah Wonusobo Merah ya Jadi ada Merah Kuning Hijau Iya Iya gitu ya Untung ini lama-lama Semua jadi merah Lama-lama semua merah Jadi gak ada Warna Spidol yang lain Semua jadi merah ya Dan sampai sekarang pun Yang melaporkan Kasus ini Masih provinsi yang sama ya Iya DKI Jakarta DKI Jakarta Penyumbang terbanyak Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah dan Jawa Timur Hooray Kemarin ada yang meninggal Satu dari Jawa Tengah Jadi ada dua yang meninggal Satu dari DKI Satu dari Jawa Tengah Oh ya gitu ya Kalau dulu kita Waktu Delta tuh sehari Kita pernah ya dok ya Zaman menyedihkan Delta itu Sehari sampai 10 ya Itu baru RSUD Wonusobo ya Iya kok 10 Dokter Arli itu Sampai 17 loh Sampai ngantri itu Sampai ngantri di kamar jenazah Iya di kamar jenazah Semoga gak kejadian lagi ya Iya Oke deh Kita ngobrolin apa lagi nih Dato Kenyo Pengobatan mungkin ya Oke Nanti kalau ada Teman-teman yang sakit Kena covid Misalnya dia Pergi dari Jakarta Pergi dari luar negeri Pulang Kemudian terkena covid Keusaha khawatir Kalau yang sekarang Itu lebih ringan Lebih mudah Jadi keluhannya apa Diobati aja Keluhan flu Diobati buat flu aja Biasa Gak apa-apa Ya sintomatis Terutama dalam Meningkatkan daya tahan Dengan multivitamin Vitamin C Vitamin D Vitamin E Dan Kalau misalnya Males amin amin ampat Boleh makan Makanan yang bergisi Makanan yang banyak ya Susu Iya Nanti kalau tanpa gedut Gimana dok Kaya aku Yang penting kan sehat Daripada sakit Kena covid Nanti disolasi deh Disolasi ya Jadi kalau yang sekarang Karena ringan Yang membutuhkan perawatan itu Gak banyak ya dok ya Tidak Jadi sekarang Kejala Lebih banyak yang ringan Jadi kriteria yang untuk Mondo itu Harus yang gimana dok Yang mana yang harus Isolasi mandiri Yang mana yang harus Opnam Yang isolasi mandiri Kalau dia kejalanya Ringan-ringan aja Jadi seperti orang flu biasa Kalau sudah sampai Kesesat nafas Demam gak mau turun Ada komplikasi lain Saturasinya turun Saturasinya mulai turun Nah silahkan masuk Ke rumah sakit Iya dan masuk isolasi lagi Iya masuk isolasi Jadi dokter Kenyo Sekarang pakai baju itu lagi Astronot lagi gak Tidak Lebih simpel ya Lebih simpel Iya Jadi hanya pakai celemek ya Iya Pakai apron aja Pakai apron aja Oke Jadi kalau Sarannya dokter nih Untuk pasien-pasien kita Yang udah punya comorbid ya Ada diabetes Persensi Kemudian Ada Sakit kanker Sakit-sakit yang lain Di masa yang sekarang nih Harus gimana dong Kan udah mulai Banyak lagi Angkanya naik Iya Dia harus tetap Menjaga kesehatan tadi Dengan mengontrol Misalnya kalau dia punya sakit gula Darah tinggi Jantung Tetap harus kontrol Harus terkontrol ya Karena dulu kita banyak Ini ya Lost pasien ya dok ya Iya Jadi pasien selama fase 1 tahun Itu gak pernah kontrol Iya Gulanya tinggi banget Iya Komplikasinya terjadi semua Iya Padahal sebetulnya Tetap kontrol Selama pakai masker Jaga jarak Cusin tangan Insya Allah aman ya dok ya Aman Tidak perlu khawatir di rumah sakit Iya Jadi gak usah takut ya Di rumah sakit ya Memang sini banyak kumanya Tapi kalau kita udah prepare Insya Allah aman ya dok ya Iya Yang penting daya tahan kita Kita perbaiki Dengan makan sehat Iya Dokter Kenyo kira-kira Bisa jadi dukun gak ya Kira-kira pandeminya End overnya kapan Game overnya Iya Kalau Ngomongin masalah Pandemi ini Kapan berakhir Itu pandemi ini Masih jauh dari selesai Karena virus ini Terus bermutasi Kemudian peningkatan kasus Juga sudah mulai Banyak Di seluruh dunia Terutama di Indonesia Sudah mulai masuk Oleh sebab itu Lakukan Bagaimana upaya-upaya Untuk Perlindungan diri Serta mencegah Dokter Arlene Jadi jangan Cuma kita minta Pemerintah begini 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 Jangan begini Gak bisa Kita harus yang meningkatkan Daya tahan sendiri Salah satu upaya Pencegahan Nah itu kemarin Sempat Apa Disampaikan Tentang Fungsi vitamin D Dan sebetulnya Vitamin D D itu gratis ya Dari Allah ya Asal mau Tapi aku boleh tanya nih Dokter Kenyot Terpapar matahari Sehari berapa jam Waduh Tidak pernah Hari minggu aja Semoni Berarti Aduh parah ya Indonesia tuh Sudah kaya rayakan Curahan matahari Tetapi kita gak Kaya matahari ya Dari berangkat Sampai pulang kerja Astagfirullah Oke deh Kira-kira nih Kedepannya nih Akan ada lagi gak sih Seperti PSBB Itu apa tuh Sampai aku lupa lah Kepanjangannya PPKM PPKM Sebelumnya PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Itu tahun 2020 Kemudian tahun 2021 Direvisi judulnya Tapi sebenarnya Presidennya sama aja ya PPKM ya Pembatasan Kegiatan Kegiatan Masyarakat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Besok ujian keluar loh Oke deh Jadi untuk Vaksin di RSUD Conegoro sendiri Gimana dok? Ya Kita masih ada Vaksin Silahkan yang datang ya Gratis Dari mana saja Anda Sekalipun dari Daerah lain Asalkan Bawa KTP Ya betul Ada nomor Kalau gak bakat TP Gak apa-apa Siasat tahu nomornya ya Yang penting kan itu Nanti yang di upload Di peduli lindungnya Dok ya Kemarin juga ada tuh Pasien Bilang kalau Saya belum boleh nih Vaksin Yang ketiga Tapi Pasiennya ini Dengan asma Asma tapi Dia terkontrol Baik Kemudian Kita minta langsung Ke Keruangan Vaksin Dan sudah oke Sampai booster Jadi sebetulnya Tidak Gini loh Kalau masyarakat tuh Kadang-kadang Aku ketemunya Kalau ketemu pasien ya Saya dilarang dok Terus Dia tuh gak kontrol ke dokter Harusnya kan ada Pengantar berikutnya Sekementara sekarang Tensinya 200 Bisa 200 persen 10 Kan gak boleh tuh Karena terlalu tinggi Terus dia diam di rumah Terus kapan datang lagi Masih 240 Kan harusnya ada Obrolan lebih lanjut Bahwa Anda harus ketemu dokter dulu nih Diobati dulu Nanti kalau udah terkontrol Di bawah Yang Fashion grade Yang diizinkan Itu Baru Bisa dilakukan vaksinasi Jadi kadang-kadang tuh Mereka datang tuh Cuma harap-harap Cemas Lo diobatin apa enggak Enggak Iya Iya betul sekali dokter Alin Jadi kita mesti Memberikan edukasi Kepada teman-teman semua Bahwa semua Boleh divaksin ya dok Semua boleh divaksin Bukan ini Vaksin ini Bikin orang mati Tidak Ya Jadi Boleh siapapun Boleh vaksin Yang penting Kalau dia punya sakit Kontrol dulu Iya kontrol dulu Sampai di ACC dokter Iya Betul Jadi memang Kita ada perjalanan ya Irok ya Dari waktu awal kan Semua orang ini Menghadapi covid ini Kan baru ya Iya Semua ibaratnya Trial and error ya Trial and error Jadi Apakah dengan Untuk orang sakit gini Waktu itu dari Pabdi Dan perkumpulan kita ya Ragu-ragu ya Coba Ini dibatasi dulu Pada awal Ternyata yang sekarang Semua boleh divaksin Kecuali yang Menggap-meggap Cengap-cengap Berat banget Udah koma Udah mau nazak Itu enggak Jadi kalau yang ringan-ringan Apalagi masih jalan sendiri Mandi sendiri Makan sendiri Why not Iya Betul Maka itu Kita harus memberikan edukasi Semua boleh Kalau punya sakit Kontrol dulu ke dokter Nah dulu Pernah terjadi ya dok Kita yang Waktu delta Se Indonesia Ada peak yang Luar biasa Tingginya sekali Dan itu Dari epidemiolog Itu Menyampaikan Itu sedapat mungkin Kita cegah ya Karena nanti kan Kalau tenaga kesehatannya Drop out semua Karena untuk Melayani pasien Waktu itu Kita pernah Punya pasien 120 ya dokter Kenyo ya Sehari ya Ya Allah Dari pagi sampai sore Itu Masih pakai Baju astrono Dokter Kenyo Waktu itu ya Iya Kurus gas Waktu itu Enggak sama Kayak lagi keringat Aduh jangan sampai ya Sahabat saya harusnya Goro ya Jangan sampai kejadian lagi Jadi memang Tujuannya Vaksinasi adalah Melandaikan itu ya Iya Dan sekarang Kenapa dokter Kenyo Sampaikan tadi ringan Seandainya Itu terjadi sebelum Delta berat Sama dok Karena kita sudah Terpapar vaksin ya Iya Sudah kena vaksin Kadang orang yang sudah Kena vaksin pun Dengan udah terkontrol pun Ya Waktu itu viral loadnya Tinggi sekali Soalnya Iya Jangan diperiksa Betul Beda Oke deh Sekarang kita masuk ke lagu lagi ya Dokter Kenyo tadi pesen lagu Oh lagu Vina Panduinata Biar agak ini Agak ceria Agak ceria Itu lagu kesukaan aku Dulu aku suka nyanyi lagu Vina Panduinata Sampai aku dikasih nama Alin Alwinata Oke sahabat Seconegoro Yang masih ingin Kirim-kirim salam Bisa ke 0812 3394 9171 Selamat Yang mudah itu waktu covid awal Desember akhir itu hanya ada di Tiongkok, Cina Di Wuhan Kemudian di tempat kita aja Kita juga santai-santai aja kan Ah mana mungkin sih sampai Wonosobo Hah ternyata Sampai juga kan ke Wonosobo Kita kan tidak tahu orang ber Ini ya kontak dengan siapa Dia dari mana Daerah wisata ya Iya betul Daerah wisata itu menerima kedatangan dari orang-orang dari semua tempat Pada waktu tahun 2020 itu sempat dilakukan larangan untuk mudik ya dok ya Iya betul Larangan tahun 2021 juga masih dilarang mudik ya Iya Makanya kan tahun ini akhirnya diperbolehkan Diperbolehkan Terus kobol-kobol Tapi dokter Alin jangan menyalahkan karena lebaran kemudian kita pulang kampung Dan itu terjadi peningkatan Tidak Ternyata Bukan karena liburannya Jadi karena mutasi memang Si virus ini bermutasi yang bermake up tadi Iya Pinter make over Iya Jadi kalau dulu rambutnya tidak jabrik sekarang jabrik Jadi dia bisa nusuk Dia bisa masuk ke sel tubuh kita Nanti kayak dokter Ganang di warna-warni Iya itu jadi Jadi memang manusia itu salah satunya tidak boleh sombong ya dokter Kenyo ya Ternyata kita sama virus kita kalah ya Iya Padahal bareng aja tidak kelihatan Iya tidak kelihatan Betul Kalau tahu kita tepok mati gitu ya Iya Tapi tidak bisa ya Oke deh Nah itu Jadi ada kemiripan antara virus corona ini dengan virus influenza yang dulu ada flu burung ya dokter Iya betul Flu burung itu sudah pernah terjadi pandemi berkali-kali loh Iya Yang paling rame dulu tahun 2002 itu Sebelumnya seabat yang lalu Tahun 1914-1914 Oh iya Waktu perangannya pertama itu Iya 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 Flu Spanyol namanya Spanyol Spanyol Gitu ya Rantai sekarang kita masih ketemu juga di dengan Dan dia tuh munculnya berapa puluh tahun kemudian ada lagi mukanya baru lagi ya Iya Dia bermutasi tadi Mungkin waktu flu Spanyol kemudian H1 A1 avian influenza Dia sudah bermutasi Nah ini lebih mutasinya lebih ganas lagi dok Iya Iya Kenapa sih dia sering bermutasi karena dia virus RNA ya Iya betul Kalau DNA gak sesering ini ya Jadi kalau misalnya orang-orang yang menemui gejala flu sebaiknya Harus gimana dok Ngumpet takut disuap Soalnya dicolok gak enak banget loh Iya sakit ya Sakit ya Prinsipnya kalau dia mulai sakit Flu ya sudah di rumah Berdiam dulu di rumah Isolasi diri Iya isolasi sendiri Minum multivitamin Kemudian ada keluhan apa dia minum Berjemur ya Jangan lupa karena jemur ini akan Kalaupun ada virus atau kuman atau bakteri yang nempel di luar Tubuh kita dia bisa mati Kemudian makan makanan sehat Yang penting itu Isolasi mandiri di rumah Isolasi mandiri di rumah Jadi makan yang sehat Tetap mandi gak dok? Mandi dong Nah itu memang yang jadi budaya di Warusobo Saya sejak awal kesini juga suka agak kaget Ternyata kalau pasien itu kalau lagi sakit gak mandi Iya berhari-hari Berhari-hari Jadi kalau misalnya tanya Dok saya sakitnya gimana? Gini terus Boleh mandi gak? Bisa komplikasi gak? Komplikasinya ya panu kadas kurap Kamu gak mandi sih Oke deh Nah kira-kira ini kan lagi musim liburan ya Dr. Kenyo ya Bagaimana tips berlibur yang sehat untuk menghindari covid ini Kan Warusobo juga menjadi daerah tujuan wisata Kita kedatangan banyak tamu Lihat aja dieng itu mungkin agak macet-macet Kalau lagi musim liburan ya dok ya Sekarang orang ini lebih dari sekolah lagi dok Jadi banyak yang pergi pasti Ini Dr. Alin juga mau staycation Tetap menggunakan masker Prokes harus tetap dijalankan dimanapun Iya Walaupun kita di ini ya Misalnya kayak di apa ya Area wahana Di wahana bermain Gak masalah dong kita pakai masker Iya kan Kalau lagi berenang gak ya Kalau berenang gak dong Masak masker Yang penting itu jaga jarak Kemudian penggunakan masker Cuci tangan sesering mungkin Kadang-kadang kan habis mainan ini Makan Iya kan Kan kita gak tau Itu ada pengaruhnya juga kali kan Cuci tangan Terus kita juga sedapat mungkin tidak Memegang tangan yang belum cuci tangan ke pipi ya Ternyata katanya ada penelitiannya Orang itu ternyata Spontan memegang pipi itu berapa ribu kali sehari Spontan refleks Tapi sejak dilarang itu tangannya gak ditahan itu Jerawatnya gak banyak Coba kalau tangannya kotor itu jerawatnya jadi banyak ya Jerawatnya jadi mana-mana ya Itu sempat juga ada varian-varian Ada XE, XJ, XF Ini merek mobil atau apa Kayaknya Sampai bingung itu Menamai mutasinya itu sampai bingung Saking banyaknya Iya saking banyaknya Dia bermutasi mulai dari ekornya Mulai dari badannya Mulai dari kepala Sampai kukunya diwarna Dia pasang tato juga itu Dimana-mana gak jelas itu Itu mungkin makeup artisnya pintar Oke deh Nah sekarang juga kan nanti kan Bulan Juli ini anak-anak mau sekolah lagi ya Kira-kira ke depannya tuh aman gak sih Untuk sekarang kan udah mulai tetap muka Di kampus-kampus Di sekolah dasar Sudah mulai luring ya Sudah mulai luring Kira-kira aman gak tuh dok Untuk next Julai ini Yang penting tetap prokes Kalau mau prokes Semuanya akan sehat Tetap menggunakan masker Sesering mungkin cuci tangan Jaga jarak Ya Yang bisa dilakukan itu ya Jadi sahabat sehat Shonegoro Gitu deh Pokoknya kembali ke laptop Prokes ya Prokes ya Pertama kesehatan yang cita mas Jejar tadi Cuci tangan Maka masker Dan jaga jarak Cita mas Jejar Cita mas Jejar Oh iya Untuk itu Slemania ya Aku gak pernah nonton itu Slemania Gak nonton sepak bola Oh iya Para erosi Kalah mulu Oke deh Terus Apalagi dokter Ada yang ingin disampaikan lagi gak? Ya Bagi yang belum vaksin Itu aja Penting sekali Karena kita masih pandemi Entah kapan Berakhirnya pandemi Tetap vaksin Jangan khawatir Tidak bisa vaksin Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita Periksa dulu Penting vaksin lengkap Ditambah dengan penguat booster Jadi yang bisa dilakukan next adalah Yang belum vaksinnya lengkap Harus dilengkapi dulu Satu dua Kalau udah itu lanjut dengan booster Nah untuk semua rumah sakit umum daerah itu Menyelenggarakan vaksin booster Jadi ataupun yang belum silahkan datang ke RSUD Wurusobo Mungkin di Pukul Semas masih ya? Masih 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 jalan ya Dr. Alin tau gak? Kemarin tuh ada loh Apa tuh? Pengundian Door Prize Aku mau Untuk memancing ya? Iya Sampai begitu pemerintah membuatnya Dibuatkan satu door prize buat masyarakat Yang hadir? Iya Yang hadir Untuk vaksin Iya betul Sampai segitunya ya Jadi mari kita semua bantu pemerintah Untuk mensukseskan vaksin ini Oke Sahabat Sehat Seconegoro Yang masih tune in di Seconegoro 107,3 FM Sehat Gersama Seconegoro Coba Dr. Nikenya yang gitu Coba Sehat Sehat Gersama Seconegoro Kurang fase Ulang Sahabat Sehat Sahabat Sehat Sahabat Sehat Wonosobo Sahabat Sehat Wonosobo Sehat Sehat Gersama Seconegoro Yes Gitu sahabat sehat Seconegoro Perbincangan kita siang ini Dengan dokter Kenyorini Spesialis Paru FIPM Karena tema kita hari ini adalah Membahas tentang covid Varian baru Dan next Minggu depan saya akan membahas Dengan tema-tema yang lain Makasih banget ya dokter Kenyori sudah hadir Sama-sama Pasien poliporo Mohon maaf Ada masih harus menunggu Dokterian cantik ini Saya bajak hari ini Tadi habis WSD ya Iya habis di kamar operasi Lari-lari tadi Masa kurang covid juga tadi ya Belum Belum Aduh nanti ya Masih pakai sepatu boot Masih sepatu boot ya Oke deh Saya cukup sampai disini Nah ini lagu Dua lagu terakhir ya Mas Breu Dan Mas Mus Tolong diputar Krisye Badai Partisi berlalu Insya Allah Covid berlalu ya Entahlah kapan Tapi gak tahu Pandeminya berlalu Kalaupun jadi endemi Monggol lah Kemudian lagu Rosa Kau yang kutunggu Buat teman-teman yang udah Berpartisipasi Kami ucapkan terima kasih Saya tutup dengan Wabilahi Taufiq Wailidayah Wassalamualaikum Wr Wb Sampogatuuu